Coy, welcome to Repsul, bersama gue Dejidat Dan selamat datang juga di channel Anak Tua Semoga kalian sehat-sehat aja Semoga kalian baik-baik saja Semoga ibu bapak kalian, nenek kalian Terus, bismillahirrahmanirrahim Gue kayak Repsul, openingnya lama Lama, lama Openingnya kalau gak 3 menit, kita kayaknya dosa gitu rasanya Kalau openingnya gak lama, rasain lo Penonton Anak Tua Repotkan lo, openingnya lama kan, belum tau lo Gak akan gue bikin, disampai buka lo Gue dong, opening Oke, selamat datang di channel saya Anak Tua, bersama gue Dejidat Langsadang, dan Dejidat Dizekman Mari, diskusi dan bergiba Bersama Kopi dulu Coy Saya sudah habis And let's go, guys Mari diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena ada Dejidat di sebelah gue yang terlihat saat religi Kita buka konten ini dengan penuh Wah, mbaknya harus masuk frame dong ya Oh, disitu mbak Kita ada di Kopiara ya Kita ada di Kopiara Wuh, Kopinya mantap ya Sebenernya gini, Kopiara tuh filosofinya dari mana sih, Mas? Sebenernya Jadi gini Jadi kita Kopiara mantap sih Paskal, Paskal Bandung Paskal Hypersquare ya Silahkan kalian cari Kopiara, itu ada di bawah kantornya MGD ya silahkan Mantap Oke, ini mau ngapain nih Kan kita mau mari diskusi Jadi kita tuh udah capek banget hari ini, guys Luar biasa penjalan yang sungguh panjang hari ini Tapi seru Tapi seru Walaupun gue yakin pulang dari sini, gue benci Dhani Pasti gue benci Dhani Orang yang selama seharian bersama gue biasanya sorenya benci Benci? Udah biasa, udah standar tuh Maksud gue, itu adalah bagian dari protektif SOP-nya begitu memang? Protektif diri gue Iya, iya Protektif Dia punya cinta? Oke, jadi tadi kan bikin podcast tuh dari Repsul dan Iya Jadi sebenernya harus up duluan tuh diru lu Harusnya ya Harusnya Tapi kan gue upnya lama nih, karena belum pulang-pulang dari Bandung Mending lu up duluan Iya, jadi ini adalah Entah, jangan Pokoknya ada dua lah ya Iya, ada dua Ada satu lagi di sana Dan kita akan membahas sesuatu yang seru mengenai Repsul Karena gue sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan Yang sudah gue konsep dengan sangat rapi, guys Berarti gak ada Jadi gue mau nanya banyak mengenai Repsul Karena mungkin sebagian besar dari subscribe anak tua juga udah paham betul siapa dia gitu ya Mudah-mudahan Amin Tapi gue dani jidat Jangan lupa aja Subscribe ke channel gue Call to action Call to action Karena anak tua sudah gak mau call to action Dia hanya mau mengelaborate-elaborate Masih keluar lagi Bora ya telah Bora ya Oke, jadi Repsul Repsul Republik Sultan Iya dong Republik itu apa dan coba gue tanya Sebuah tempat Iya Yang mempunyai batas Tercelakan kan lo? Tercelakan gak lo? Jadi memang Jadi isinya adalah sebuah republik gitu ya? Sebuah republik Republik ya? Gak, itu jadi nama itu tidak Tidak Kok aneh ya? Kok Republik Sultan? Kalau Rizky ngomong gitu Gimana? Itu dia Karena aneh Jadi orang bilang Apaan sih nih? Serah lo kik Gue udah marah Kok emosi sih? Kok emosi? Gue pengen tau gitu loh Republik Sultan Iya Filosofi datang dari mana? Sebenarnya Republik Sultan itu adalah Pecahan Pecahan dari sebuah komunitas Yang nama depannya juga Republik Republik apa itu? Republik Games and Collector Indonesia Itu adalah sebuah komunitas? Komunitas Dengan anggota? Anggota banyak Asik Lebih dari tiga dong Jelas Empat Empat Yang sekali Mengklaim diri sendiri Kayak komunitas gede Eh kita lagi di tempat orang Itu mbaknya ini Tadi itu udah ngeludah tiga kali Buang sial Kalau enggak salah Sekarang mungkin berjumlah Kalau di Facebook itu Ada dua ribuan orang Di komunitas di RGCI Kayaknya Tapi saya udah gak disitu lagi Karena memang gak megang admin lagi disana Dulunya admin ya? Dulunya admin Cuman pas dipikir-pikir Kenapa ada orang ini? Kok? Gitu Sampah Gitu Gak tapi waktu itu pecahan Namanya depan-depan sama Republik Nah nama Sultan Republik Sultan itu Rizky yang punya andil Dulu namanya tuh gak mau Republik Sultan Namanya Mau Republik danijidat Awalnya Terlalu Terlalu Gak tapi namanya pertama kali itu Gue ngajuin nama Lemari koleksi Lemari koleksi Terus kata Rizky jelek Pernah bilang sama Aldo Kata Aldo Bagus emang jelek Oh gitu Lemari koleksi Tapi kalau abis ini muncul lemari koleksi Anda punya royalti ke saya Ya awas loh ya Dipikir-pikir Ah enggak bagus juga Gitu Lemari koleksi ditolak Akhirnya Republik Sultan itu masuk Dan itu yang dijalanin Jadi sama Rizky Jadi nama Republik Sultan Sebenernya Sebenernya Kalau dari hati gue yang paling terdalam Sebenernya Palung hati Palung hati nih Dalem banget Dalem banget Ya itulah Gak Gak mau jawab Gak Menurut gue tuh Orang jangan sampai Akhirnya salah konsep aja sih bro Maksudnya Jangan sampai salah Menanggapi Republik Sultan Karena Republik Sultan kan Pasti orang berpikir Ini isinya Sultan-Sultan doang Karena ada istilah Sultan Apalagi di kalangan hobis Kayak kita Itu kayak Amazingly gitu kan Di hobi apapun ya Hobi reptil Sultan Oh dia pasti punya yang langka-langka Ulernya jadi topinya Padahal dari bawah Panjang banget Gue juga Tau kan Itu akan menjadi sesuatu Maksudnya orang akan berpikir bahwa Ini orang pasti Sultan ya Duitnya gak terbatas Dan lain-lain Itu kan Gue anggap aja jadi doa deh Tapi gue sendiri Tidak Pernah jadi bergen gak? Pernah jadi beban gak? Gue ngerasa sih iya Karena orang jadi kayak ngangkep Lu kan Sultan Awal-awal tuh gitu Bro, kok lu gini Lu kan Sultan Bro, lu kan Sultan Bro, lu kan Sultan Sultan Lu kan Jadi di awal-awal Banyak yang Lu kan Sultan Lu bebas dong Iya 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 Itulah Dan gue juga Tidak suka dengan sebutan kata Sultan Untuk disematkan kepada seseorang Terkhususnya tiba-tiba ke gue Karena gue merasa Jadi gue biasa-biasa aja Waduh Tapi karena memang itu nama yang disetujui Mau gimana dong bro Jadi gue akhirnya flow with the wind Dan ternyata nama Repsul Makanya gue sekarang tuh kebanyakan Bukan nyebut Republik Sultan Tapi Repsul Tapi Repsul Ya akhirnya nanti jadi Repsul Gue rasa Potor banget Jadi gue ngerasa sih itu Jadi makanya gue kebanyakan Welcome to Repsul Jadi orang tuh Akhirnya Lama-lama orang tuh nyebut Bukan Republik Sultan Tapi Repsul Repsul Tapi pada Hoka-Hoka Bento Hoka-Hoka Bento Sekarang Hoka Bento Betul Terjadi pada KFC Tadinya apa? Kentaki Prajikan Bisa lama-lama terjadi sama Kopiara cuy Iya Jadi korak Kita gak pernah tau, Min Kita gak pernah tau Apa yang bisa terjadi loh Maksud gue Iya kan? Iya kan? WC dulu ada kepanjangannya gak? Ada yang tau gak kepanjangan WC? Apa coba? Water closet Water closet Akhirnya sekarang dijadiin WC Sama kayak guru sejarah gue dulu Tulisnya di papan tulis DCB Apa tuh? Di Candi Borobudur Setan gak tuh guru? Maksud gue Maksud gue Maksud gue Bikin nonton sama Daniel Lo bayangin kalau tulis DCB MKS Siapa yang bisa baca tuh Bapan tulis Kan cuma biaya yang tau ya Pak itu DCB apa? Di Candi Borobudur Istrinya pun belum tentu tau ya Waduh Jadi Ini nama ya Kita kalau udah terlalu malem Tapi tadi asepan gula agak banyak Jadi kayak over Sugerasi gitu Sugerasi ya bener-bener Tapi Ini kan diabetes Di luar luar Di luar Yang di gak nanya ya Kayak guru gue dulu Dia gak kasih tau Karena murid main tulis DCB Di Candi Borobudur Repsul Balik lagi ke poin Jangan ngacau loh Iya Repsul Seperti Republik Sultan Akhirnya sekarang Lu pengen menyingkat itu Menjadi Repsul Repsul Agar Agar lebih singkat Atau lu pengen ada Pembiasaan makna dari Sultanya agak-agak ilang gak sih? Gue pribadi ya Gue pribadi ya Jadi gue pengen tuh Nama kata Repsul tuh Akhirnya cuma jadi kayak Sebuah nama Repsul aja gitu Bukan kayak Republik Sultan gitu Tapi Tapi kan lu lebih kaya Daripada orang-orang biasa Bisa lah Dianggap Sultan Atau lu gak nyaman Gue amin sih Kalau orang mengatakan gitu Gue rasa masih banyak Langit di atas langit Bijak gak sih? Bijak gak sih gue? Bijak dong Lo mau nonjok gue? Hampir ya? Udah hampir di tangan gue Tapi maksud gue Sematan kata itu tuh Kayaknya bukan sesuatu yang Kayak Gue gak cocok aja sih Maksudnya Gue gak ngerasa diri gue Jadi gue ngerasa kayak Repsul tuh Gue lebih Suka ketika orang ngomong tuh Mas Dari Repsul ya? Gitu Walaupun gak ada yang pernah Tapi Maksud gue Kalau suatu hari Mas Sultan Buat gue pribadi Kata Sultan Itu identik sama Orang Arab Keturunan Arab Intim lah Gue kan aneh Masya Allah Maksud gue Ditambah lagi Lu tuh Berpenampilan Rupa lu tuh Agak sedikit Jerman Agak Jerman Memang gue Beleseran aslinya tuh Jerman Turki bro Jadi Gue agak bodo amat Mari kita lanjut Udah sama lu namanya Sultan Dan pas gue ngeliat lu Belum kenal dulu Ya kayak Lu pengen Emang narsistik lu aja Gue pikir Malah itu sebenernya Awalnya tuh Gue yang agak kurang Setuju atas nama Repsul Fakta satu ya Fakta satu Jadi Sebetulnya Gue pikir itu lu narsist tuh Gue Sultan nih Gitu Gak lah bro Ya kan Gue gak tau dulu Kayaknya Kayaknya gue juga gak pernah Mencoba Kayaknya gue juga Kayak orang temen-temen gue Yang kenal gue ya Walaupun gak banyak temen gue Tapi maksud gue Temen-temen gue yang kenal gue Pasti mereka tuh gak pernah Kayak gue nih Sultan Maksudnya gue tuh Gak ada Kayaknya gue gak pernah Gak pernah Berarti Rizky agak hiperbola ya Mungkin Rizky Hargan harus Karena Rizky sendiri adalah Salah satu kolektor Yang menurut gue Dia tuh kolektor Nintendo Murni loh Jadi dia punya koleksi Dan Ya gue gak tau deh Gue gak ngerti atas nama Republik Sultan itu Tapi gue Apa ya Gue with the flow aja Oh nama Republik Sultan Makanya sekarang gue Lebih banyak menyebut namanya Repsul Satu Yang kedua Oke Republik Sultan ini dibuat Dari sebuah pecahan komunitas Iya betul sekali Dari berapa orang dan Inisiatornya Kita harus bahas Lo gak nanya aja Oke Waktu itu Repsul didirikan oleh Tujuh orang Banyak dong Banyak dong Ini gue udah kayak liat Retreat Redemption Lo pas mengo Ending Berkuda bareng-bareng Ada yang keselengkat Ada yang jatuh Ada yang ditembak dari jauh Pasti sisa empat nih Tapi maksud gue Akhirnya Ternyata Kan kadang-kadang Lo punya visi Amu visinya gak sama Betul Kadang-kadang Pace lo juga mungkin gak sama Kadang-kadang Satu tujuan Dan gak sama juga Tujuan Nah akhirnya Itulah yang membuat Akhirnya Repsul itu Akhirnya Terpecah menjadi dua Sebenernya Tiga ada Rainer juga Satu di situ Tapi Rainer lebih banyak Di belakang layar Waktu pada saat Di awal-awal Pertama kali Repsul Jadi aslinya bertujuh Tapi lama-lama Terkerucut menjadi tiga Tapi satu di belakang layar Nah gue juga bilang Rain jangan di belakang layar Terus dong Di belakang lagi jauh kan Jauh banget Rainer munduran dikit Rainer munduran Tapi akhirnya Rainer juga masuk Nah baru akhirnya Si Pram dateng Pram tuh anak bungsu nih Iya anak terakhir Yang masuk di Repsul Jadi sebenernya Repsul itu Aslinya tujuh orang Tapi karena visi Dan cara pace kita Cara kita ngebawain Dan segala macam itu Di tengah jalan Tidak ketemu pace ya Akhirnya sampai akhirnya Cuma tinggal waktu itu Yang bener-bener ngerjain Lu dan Rizky kayaknya Gua dan Rizky Tapi Rainer tuh Masih support kita Dari belakang Maksudnya kayak Bro lo butuh apa Butuh doa bro Sip jalan Butuh duit bro Kirim Kirimnya koceng bro Maksudnya Gak terlalu banyak Pram juga unik sih Kontribusi Pram di Repsul Saat itu ya Saat itu Jadi Dia nawarin apa nih Kayak kan Repsul udah jadi Ada Lu ada Rizky Pram tuh nawarin apa Aku bisa ini loh Oh dia dia dibilang Bro gue bisa nawarin Ketolongan yang akut gitu Terus lu gini Nah itu Ya aku butuh Saya perlukan ini di Repsul Tapi waktu pertama kali Gue tuh udah kenal cukup lama Sama si Pram nih Jadi pas lagi gue Tapi gue belum pernah ketemu Muka Ketemu Pram gitu Gue cuma tau fotonya doang Ih gini kok orangnya gitu Maksudnya Ih geli banget Mending gak usah ketemu deh Mending gak usah ketemu Eh dimaksa ketemu kan Oke terus ngubungin gue Eh bro gue punya ada barang nih Lu bisa Gue juga bisa bantu Apa Bisa bawain kali aja Lu mau review Gue tanya bro barangnya apa Karena dia kolektor statue Nah ternyata statue Bukan SM figure Bukan SM figure statue Nah ternyata statue nya itu Berhubungan dengan game semua Dan menurut gue Ah statue nya bagus-bagus nih Tapi orangnya gak bagus nih Yaudah statue nya bawa Orangnya jangan Orangnya jangan Oh gitu bro Akhirnya si Pram Berkelanjutan ya Akhirnya berkelanjutan Dan akhirnya gabung nih secara official ya Secara official Karena emang dia kayak itu tuh Tau gak lo kayak lintah nempel terus Gak bisa dicopot Gak bisa dicopot Sakit tuh kalau dicopot Udah ragu ya Si Pram Ketika Pram Oh gitu Sambil gini dong kalau Pram Kalau kata si Dito Pram itu orangnya gak pernah sadar ya Mabok terus Mabok terus Mabok terus Mabok terus Dan gue gak liat lindungnya kapan Gak pernah Dia tuh infus bro dari bawah Jadi akhirnya sekarang berempat atau bertiga Berempat Berempat Komposisinya adalah Si Pram, Rainer, Gua Merizky Oke Bicara Repsul sebagai sebuah Apa sih sebenarnya company sekarang atau Enggak Apa sih sih Masih sebagai sebuah Apa Kumpulan Ormas Bukan dong Saya soalnya belum dapet ketuininya Tapi enggak Repsul itu sekarang Masih sebagai channel youtube Channel youtube sih jatuhnya Channel youtube Channel youtube Karena memang kita hanya berada di channel youtube aja sih Jadi kalau lo bilang apakah sebuah PT apakah sebuah perusahaan belum belum nyampe ke sana Atau lu sudah ini adalah sebuah apa ya bisnis? Yang pasti gue berharap bisa ya Menjadikan sebuah Yang bisa menghasilkan uang Dan alhamdulillah sekarang juga Sudah mulai menghasilkan gitu Walaupun masih belum Oke Ada apa-apa Ini adalah sebuah apa ya Katakanlah sebuah bisnis yang sedang mau dibangun lah Leader-nya di Repsul itu siapa sih? Gue ngerasa bahwa leader yang cocok di Repsul itu adalah Rizky Kalau gue ngerasa Kalau gue boleh jujur ya Tapi pertanyaan Gue di leader-nya siapa di Repsul? Rizky? Gue ngerasa Rizky Saat ini? Saat ini Berarti tidak ada penunjukan khusus dong? Tidak ada dong Tidak ada dong Serius dong? Enggak Gak ada kayak Kik lo rilir gitu Oh enggak Lo aja dan Ah lu aja Ah gue aja Akhirnya pram Kan hancur loh Tapi lebih banyak ke Lebih banyak ke musyawara 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 Secara mupakan Jadi kita ngebahas Kita mau bangun apa nih Kita mau bangun channel kayak gimana Tapi kan harus ada leader-nya dong Oh iya iya bener-bener Sebenarnya siapa Sebenarnya yang leading gitu Yang kayak Menjadi leader Gue sama Rizky mungkin Yang kita tuh kayak combine Oke Jadi gue ngecombine At some point Beberapa konten Dia lead Atau Lini apa Di pegang siapa Silih Rizky Tapi di lini bagian tertentu Itu di pegang gue Jadi kita punya Dan itu pun Gue sama Rizky ngebicarain Eh bro Kayak gini rambut lo bisa gak gondong Gak bisa dong Gue botan gitu Lu marah dong Marah marah Gak bisa Gak bisa gondong Jadi maksudnya Akhirnya yang mimpin Antara kalian berdua lah ya Dominasinya pun disana ya Gue rasa Kaya concepting sama Executing Masih kita berdua sih Tapi Dominasi ya Tapi bukan berarti Yang lain gak ini Gue ketanyaan gue Selanjutnya adalah Repsol Masih sebuah konten youtube Yang diupayakan Bisa menghasilkan Terus lu nyewa kantor Maksudnya Luar biasa kan Apa maksudnya Karena prinsipnya tuh Karena kita berempat Adalah orang yang sudah cukup dewasa Tua dong Dewasa Anda jangan maksain dong Kan anak yang anak tua Kalau saya kan anak dewasa Nah jadi Kita mencoba untuk ngambil satu filosofi Asiknya Ini gue menjelaskan Soal filosofi Sabar ya Tapi ini beneran ini serius Kita ngerti kalau dalam suatu pekerjaan Kadang-kadang Lu mesti dipaksa Untuk ngerjain sesuatu At some point gitu Nah kantor itu Adalah sebuah bentuk Nilai Untuk dipaksa Men Kita udah punya kantor Kerjain konten Kerjain konten Kalau gak sayang banget Masa lu naro duit Terus lu buang gitu Oke Jadi situ dibagi tuh Untuk Kan nyewakan Bayar listrik Itu dibagi Dibagi Berdasarkan Berarti Lu bener-bener masih Somehow nombok dong Bisa jadi Di awal ya nombok Sekarang udah Mulai enggak nih Sekarang udah Kayak listrik Kita udah bisa bayar sendiri Ya kan Kayak Dari Repsulnya Dari Repsulnya ya Kita bisa bayar sendiri Terus kayak listrik Kan listrik juga di penggunaannya tuh Kayak gak terlalu Belum terlalu besar ya Karena tetangga belum nyolong Nah terus Abis itu Kita punya editor Editor walaupun Kita belum bisa bayar gede ya Kita baru bisa bayar Sekitar 7 miliar sebulan Belum terlalu besar Tapi itu masih bisa kita cover Dari AdSense Nah yang kita jadi pikirin Itu adalah soal masalah Apakah renewal ini Nanti pada saat lagi Abis tuh kantor Kita bisa bayar Lagi untuk tahun depan Belum tentu tuh ya Nah itu yang gue belum Karena yang di awal ini Ini kayak investasi Dari personal ya Dan investasi yang ditaruh ini Kita memang berencana Untuk ngebalikin dalam waktu Enggak dalam waktu Kayak setahun mesti BP gitu Enggak gitu Biasanya dalam 2 bulan Tapi menurut gue Sebuah langkah yang luar biasa sih Karena gue mikir Setiap orang yang sudah kerja ya Mereka ngerti loh bahwa Bukan keterpaksaan ya Gue nyebutnya Suatu tanggung jawab Akan membuat lo Menjadi lebih Berpikir lebih keras Bagaimana lo Mendelivery sesuatu Dengan cara yang baik Menurut gue itu sih Yang sengaja dibangun Supaya Tapi Alhamdulillah Buktinya Terjadi Dalam waktu 1 tahun ini Kita tuh kayak Gue gak bilang dipaksa ya Tapi tanggung jawab kita Terdorong dari sini Terdorong Jadi gue harus mencoba Untuk ngebangun kotak Sayang nih men Kita udah nyawa kantor Masa kita gak bikin sih Di situ dan segala macamnya Akhirnya Itu 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 namanya Gue mencoba Namanya disebutnya Mencoba memainkan Mindset otak gue Gitu Asik ya Asik dong Mantep banget nih Maka guys Kalau kelihatannya gue kurang sangat Karena capek ini Kopi-kopiara Yang disingkat jadi kara Kora Kora dong WC Water closet Gue baru tau Kepanjangan water closet Baru tau KFC gue tau sih Kepanjangan Lu coba tulis Water closet Video game WC game Iya gak tulis Water closet Video game Emang ada Lu liat sendiri ya Silahkan kalian yang nonton Liat sendiri Pasti aneh-ane Pasti Kalau dari dia aneh-ane Water closet Video game Si pasti Delakangnya XXX Ali Lahر Tidak Tidak Tidak